Konglomerat sekaligus pengusaha nasional Rahmat Gobel disebut-sebut akan menyelamatkan nasib Nyonya Menir dari kebangkutan. Menurut gabungan pengusaha jamu dan obat tradisional, Gobel punya rencana untuk merestrukturisasi utang Nyonya Menir. Sejumlah skema penyelamatan bahkan sudah dibahas antara Gobel dengan direksi Nyonya Menir. Menurut pengadilan Semarang, Nyonya Menir wajib menyelesaikan utang sampai tahun 2020 mendatang.